render game yang bakal release bulan ini satunya udah official satunya masih dalam masa beta jadi yang pertama tuh ada untuk Blade X mungkin kalau misalkan pernah main game Blade 1 atau Blade 2 di mobile ya ini versi barunya Blade X jadi game SNRPG dimana kalian akan dikasih beberapa kelas gitu ya kalau kalian lihat di sini ya ada iklan lagi sini ya ini ya ini game SNRPG itu berlalu seru sini ya sebagai yang game-game santai buat habisnya waktu ini dia jadi untuk game ini akan rilis tanggal 9 Januari di situ ya jadi itu hari apa tuh hari Selasa ternyata ya Selasa Januari untuk Blade X ini dan ini udah official release alias udah nggak bakal beta lagi ya dan semua yang dapat Global C juga dapat satunya lagi ada untuk ROM itu remember of majesty ini game memory BG dan untuk tesnya itu itu hanya tiga hari ternyata ya jadi dari tanggal 23 sampai 25 Januari aja di sini dan yang dapat tuh ini ya ada South Korea Taiwan Jepang Hongkong Singapura Thailand Filipis Indonesia Malaysia dan juga tuh Kasastan di sini ya jadi kalian nggak perlu daftar sih ya kan cuma perlu prior register aja di sini jadi pastinya semua akan dapat jadi nggak perlu gacha kayak game sebelah-sebelah nah gameplaynya kurang lebih seperti ini ya jadi untuk UI itu kayak mirip-mirip linets gitu harus lihat di sini kalau dilihat dari sini ternyata dia punya PC klien jadi bisa di mobile bisa di PC klien dan iya untuk tampilannya mirip-mirip banget kayak linets ya dan pastinya kalau misalnya kalian sini dia punya BP jadi ya ini gua khawatir ini bakal bener-bener kayak linets skillnya harus beli dan nggak ada pot untuk mana ya takutnya kita tuh harusnya ada sih ada sini ya ada sih kain sih ini ya jadi semoga aja nggak kayak linets atau mungkin game-game Korea lainnya dimana tuh mana tuh nggak ada potnya karena hanya bisa beli makanan yang bisa nambahin MP region atau mungkin pot yang bisa nambahin MP region jadi untuk skill nggak bisa di spam semoga aja nggak kayak gitu ya dan sejauh ini untuk kelasnya itu coba lihat apakah ada kelasnya di sini sementara baru tiga ya ada magician di sini harus lihat di sini ya skillnya di situ hmm kurang menarik ya ya kurang menarik cuy tapi magiciannya ada dua tipe ya pakai staff dan juga untuk pakai dagger ya ini pakai staff ini dipakai spear gitu terus pakai dagger ya terus pakai dagger ya jadi ada tiga tipe di situ nah terus ada ranger ada pakai bow ada spear ada sama dagger ya hmm snide ya kayaknya untuk per kelas punya tiga macam weapon kedua-dua archer keren sih ya entah kenapa gua lihat untuk magiciannya kurang menarik atau mungkin karena belum kita tahu ya untuk skillnya kayak gimana ya dan kita bakal dapetin untuk air indoor supply box terus dapat satu juta gold siding weapon dan juga untuk gold random box ini untuk official release apa mungkin beta doang sih itu dua gini bisa kalian coba nanti tanggal 9 januari itu akhir blade axe itu the official release action rpg dungeon based pastinya dan nanti di tanggal 23 januari ada sih remember of majestic ini game morpg ya dan vibe-nya itu kayak vibe-nya beli next jadi semoga aja kagak sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax